Teman-teman, satu angkatan saya nih, pelatihan judge nasional. Terima kasih sudah turun meramaikan di sini, kita saling-sharing aja ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang panduan praktis. Panduan praktis untuk membuat kejuruan panahan. Yang sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang rule, berbagai macam rule, tentang equipment inspection, tentang layout venue, tentang perlombaan dan sebagainya. Nah di sini kita mau menitikberatkan tentang langkah-langkah praktis untuk teman-teman yang bisa diterapkan langsung nanti di daerah masing-masing untuk membuat sebuah kejuaraan panahan di berbagai tingkat ya. Nanti kita jelaskan ada berapa macam, ada berapa tingkat sih kejuaraan panahan itu. Ya gitu. Oke, kita langsung aja slide-nya. Next slide. Nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih kenapa tema ini penting ya. Kenapa tema ini penting. Jadi teman-teman bisa lebih fokus, lebih perhatian ketika mengikuti webinar ini. Ini sengaja saya angkat karena banyak yang belum menyadari gitu. Pentingnya akan sebuah kejuaraan panahan untuk perkembangan panahan dan untuk perkembangan prestasi panahan di Indonesia. Dan di daerah masing-masing khususnya ya. Oke, next. Nah penting karena panahan tanpa kompetisi akan mati. Panahan tanpa kompetisi akan mati. Saya rasa teman-teman akan setuju ini karena bagaimanapun kita rajinnya atau akhir-akhir kita rajinnya latihan. Latihan setiap hari, pagi, sore. Namun tidak pernah diikuti kompetisi. Lama-lama pasti bosan. Bosan. Karena panahan itu olahraga individu. Olahraga individu. Bukan berkelompok seperti sepak bola atau basket gitu ya. Dia individu. Dia melawan diri sendiri. Latihan sendiri. Walaupun kita ada klub, tapi tetap dia termasuk keluarga individu. Jadi kalau tanpa kompetisi, dia tidak ada target. Latihan tanpa target. Jadi dia tidak ada motivasi untuk untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kompetisi itu penting. Kompetisi penting untuk barometer ataupun untuk meningkatkan prestasi atlet kita. Oke. Next. Nah. Manfaat kompetisi panahan. Jadi kita tahu yang penting kan. Nah sekarang kita rinci lagi nih. Manfaatnya apa aja emang. Kompetisi panahan. Yang pertama bagi atlet nih. Bagi atlet itu untuk barometer hasil latihan selama ini. Jadi barometer. Jadi skor ketika ketika atlet kita scoring di latihan itu tidak bisa dijadikan patokan. Patokan yang aktual skor atlet kita adalah ketika bertanding. Ketika skor latihan itu berbeda. Karena biasanya scoring atau skor saat latihan itu akan berkurang sekitar 30% dari ketika saat bertanding skornya. Jadi kalau mau melihat forma atlet kita atau skor atlet kita harus di dalam kompetisi. Saat kompetisi. Kenapa? Karena praisernya beda. Ya teman-temannya. Praiser yang yang dirasakan oleh atlet ketika dia scoring di latihan dan scoring di kompetisi itu beda. Dia ada pressure mental di situ. Yang tidak akan didapatkan kecuali di kompetisi. Makanya yang kedua saya sebutkan untuk meningkatkan mental atlet. Jadi ketika itu saya cerita ketika kami undang atlet nasional di Malaysia ke Batam kita adakan talk show juga live kita undang akil yang namanya akil atlet kompaun peserta ada yang nanya bagaimana cara meningkatkan atau melatih mental mental kita agar kuat atau agar tidak grogi saat di shooting line saat bertanding. Nah jawaban akil intinya harus sering-sering ikut kompetisi. Harus sering-sering ikut kompetisi. Mau yang kecil mau yang besar ikut. Tentunya dengan dibantu program oleh pelatih ya. Karena pelatih kan ngusun program pelatihan. Pelatih harus tahu kapan dia harus kompetisi, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus latihan fisik dan seterusnya. Tapi harus di jadwal misalnya dalam setahun itu berapa kompetisi. Itu tugasnya pelatih, bikin program. Nah jadi saran si akil ini harus sering-sering ikut kompetisi. jadi kita tuh harus jumpa, dia bilang harus jumpa sering-sering keadaan takut katanya. Keadaan grogi tuh kita harus sering-sering jumpa katanya. Dengan seringnya kita jumpa, lama-lama kita nggak takut lagi gitu. Nggak grogi lagi. Jadi sekali lagi melatih mental atlet itu adalah dengan kompetisi, dengan sering-sering kompetisi. Nah yang berikutnya adalah tentunya prestasi bagi atlet ya. dia makin banyak ikut kompetisi, lama-lama dia akan berprestasi, dan itu akan bermanfaat untuk si atlet itu sendiri. Khususnya bagi yang atlet junior, biasanya prestasi ini diperlukan untuk melanjutkan ke sekolah yang favorit biasanya. Seperti itu. Nah kemudian manfaat untuk wasit nih. Wasit yang pertama adalah menambah pengalaman bertugas. Atau menambah track record-nya dalam bertugas. Jadi pengurus perpani di daerah ataupun di tingkat manapun yang idealnya bidang wasitnya itu mereka memiliki data track record track record atau rekam rekam jejak tugasnya untuk wasit yang di dia naungi wasit daerahnya. Jadi kan dia setiap ada kompetisi di daerahnya si bidang wasit dia mengeluarkan rekomendasi rekomendasi kepada wasit-wasit yang akan bertugas. Nah itu akan dia keep bahkan dia akan dia file jadi dia punya track record wasit-wasit di daerah dia jadi tahu mana yang sering bertugas mana yang pernah bertugas mana yang jarang-jarang seperti itu. Nah bagi wasitnya sendiri dengan sering yang bertugas materi yang ada UKSI akan semakin matang. Jadi bukan segedar materi bukan segedar hafalan yang dia yang dia punya dia punya pengalaman praktek itu gak bisa di gak bisa dibeli ya pengalaman praktek itu gak usah dibeli harus terjun langsung. Nah wasit yang jarang bertugas mungkin dalam setahun dia vakum misalnya gak pernah tugas sama sekali itu bisa pastikan ketika dia bertugas lagi hafalannya sebagian hilang dan bahkan groginya muncul lagi kita bertugas misalnya ketika jadi line judge dulu dia udah sering bertugas udah biasa tapi karena vakum setahun gak pernah tugas pas tugas lagi groginya muncul lagi kemudian hafalan-hafalan rulenya hilang lagi nah itu jadi harus sering bertugas wasit minimal setahun di jatuh lah minimal tiga kali mengajukan ke perpani setempatnya nanti nah manfaat berikutnya itu upah kerja wasit yang namanya wasit itu bagaimanapun adalah sebuah profesi sebuah profesi ya namanya profesi tentu ada upah kerja di sana ini manfaat juga untuk wasitnya seperti itu nah manfaat lainnya nih adalah menggarekan ekonomi setempat ini banyak yang gak bisa jari menggarekan ekonomi setempat ini sangat sangat rasa jadi pengalaman kami apalagi apalagi toko panahan setempat karena tanpa kompetisi itu para pemanah jarang termotivasi untuk upgrade misalnya ya upgrade alat atau service alat dan sebagainya dengan ada kompetisi tentu dia akan berbondong-bondong mau tampil dengan alat yang yang maksimal gitu ya dia service dia tuning sebagainya macam bahkan mau upgrade limsen sebagainya macam nah itu salah satunya kemudian tentunya ekonomi setempat lainnya adalah pengusaha medali itu juga terbantu kemudian pengusaha konsumsi pengusaha pengusaha transportasi dan sebagainya itu banyak yang tergairahkan dengan adanya kompetisi panahan dan itu apa namanya terbukti ya terbukti jadi pelaku ekonomis tempat atau sekitar itu mereka senang dengan adanya kompetisi panahan bahkan minta lagi minta lagi gitu karena memang betul-betul menghidupkan gitu nah jadi itu manfaat kompetisi yang perlu kita ketahui oke next nah tingkat kompetisi nah ini tingkat kompetisi ini ini yang dari PB Berpani jadi ada kejuaraan nasional pertama itu ada kejurnas ya ada kejurnas junior kemudian prapon dan pon itu termasuk di bawahnya ada kejuaraan daerah atau provinsi ini ada kejurda ya ada powerprof ya kemudian ada lagi kejuaraan tingkat kota atau kebupaten ini bisa dibilang kejurkot atau kejuaraan kota atau juga misalnya porkot ya bukan olahraga kota yang misalnya untuk multi event nah kemudian bawahnya lagi kejuaraan internal club nah ini bisa juga digalakan jadi kita rutinkan di sebuah club itu harus ada namanya kompetisi internal kompetisi internal ini bagus juga untuk melatih mental walaupun tidak semaksimal ketika kita bertanding dengan club lain tentunya kita bertanding dengan teman sendiri teman se-club ya hari-hari latihan juga sama dia jadi pleasernya tidak maksimal nah kemudian ada lagi kejuaraan open tadi yang di atas itu kejuaraan resmi yang di atas internal kejuaraan resmi nah di bawah kejuaraan open kejuaraan open ada skala internasional ini banyak contohnya kalau kita di Kepri sudah beberapa kali bikin ya yang termasuk field archery dan nanti di Desember nanti ada indoor internasional di Batam itu open juga kemudian yang berikutnya kejuaraan open skala nasional ini sangat banyak tebaran ya di berbagai daerah berbagai kota di Indonesia kemudian kejuaraan open skala wilayah atau daerah ini juga bisa kita galakan ini kalau di Kepri kita ada rutin setahun sekali namanya KACC KACC Kepri Archery Club Championship itu kita rutin setahun sekali jadi termasuk salah satu program BINFEST dan pertandingan untuk mengukur atau menjadi barometer atau Kepri oke next nah kalau dari skalanya ya dari skalanya kita bisa bagi tiga ada kompetisi kecil sedang dan besar yang kecil yang kecil biasanya jumlah bantaran tuh maksimal delapan delapan unit kalau yang sedang itu bisa hingga enam belas kalau yang besar itu lebih dari enam belas ini pembagian dari saya aja biar kita lebih mudah membuat apa namanya memplanning sebuah kompetisi kita membuat yang kecil sedang atau besar nanti ketika kita menjadi panitia oke next nah ini sebentar sebentar ya saya close oke nah ini bagian panitia dan wasit kompetisi yang sudah pernah saya share di webinar sebelumnya yang paling atas OC OC itu organizing committee organizing committee ini kalau kita bahasanya mudah ketua panitia ketua panitia nah ketua panitia akan menunjuk technical delegate nah technical delegate ini atau biasa disingkat TD ya ini adalah ketuanya wasit dia yang membawahi semua wasit kita lihat di bawahnya ada ada chairperson of judge atau chairman of judge COJ ada director of shooting ada DOS ya singkatannya ada jury of appeal ada line judges ada result team dan sebagainya ya sudah pernah saya bahas detail di webinar-webinar sebelumnya kita langsung saja ke yang berikutnya baik nah ini langkah-langkah awal ya langkah praktis seorang OC atau seorang ketua panitia misalnya teman-teman nanti mau mengadakan event dan sebagainya itu apa yang ketua panitia harus 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 melakukan apa sih gitu jadi yang pertama adalah menentukan tingkat dan skala kompetisi yang sudah kita bahas tadi ya kita mau bikin tingkat apa nih ya tingkat daerah kah tingkat kota atau internal dan sebagainya kemudian skalanya skalanya nih melihat dari jumlah bantaran tadi dan jumlah beserta tentunya ya kemudian menentukan nama tanggal dan tempat kompetisi koordinasi dengan dengan perpanis tempat ya nama eventnya apa kemudian tanggalnya waktunya kapan kemudian tempatnya dimana venue nya seperti itu nah ini koordinasi dengan perpanis tempat karena agar tanggal yang kita tentukan itu tidak bentrok dengan event lain atau dengan eventnya perpanis tempat gitu jadi saring koordinasi karena kalau ada bentrok yang jadi korban atletnya atlet atlet daerah itu jadi korban dia akan memilih akan sulit memilih mau ikut yang mana gitu jadi idealnya apa namanya jadwal pertandingan di sebuah daerah itu di diatur oleh perpanis tempat oleh bidang pertandingan oke kemudian menentukan divisi pertandingan koordinasi dengan TD nah kita mau bikin mau mempertandingkan divisi apa aja nih kategori apa aja gitu ada nasional U berapa ada berbo ada kompau dan sebagainya itu kita yang tentukan koordinasi dengan TD ya mungkin ketua panitia dia kurang paham tentang detail setiap divisi gitu ya nanti bisa koordinasi dengan TD nya nah kemudian setelah itu kita menyoroti perpanis tempat untuk rekomendasi kegiatan rekomendasi kejuaraan dan penugasan TD jadi nanti perpanisnya mengirimkan surat rekomendasi untuk kejuaraan kita dan juga sekaligus surat tugas untuk TD nya seperti itu nah jika sudah oke sudah keluar suratnya baru kita melanjutkan yang berikutnya kita membuat flyer dan formulir pendaftaran ya flyer dan formulir pendaftaran nah ini flyer dan formulir itu sebaiknya dirilis atau dilunching berbarengan dengan THB ya bareng dengan THB jangan kita rilis flyer dulu sudah ada form pendaftarannya online tapi THB nya masih nyusul itu tidak baik ya kata guru saya flyer kejuaraan tanpa THB itu namanya flyer bodong katanya jadi flyer bodong itu istilah istilah guru saya gitu ketika pelatihan nasional kemarin makanya ini harus THB dan flyer kita rilis bersama nanti THB nya TD yang buat koordinasi sama TD gitu ya nah kemudian kita susun panentia susun panentia kemudian menyusun anggaran juga koordinasi dengan TD karena anggaran kita tahu item-item apa yang harus diadakan atau harus dibeli itu dari TD nantinya nah setelah itu baru kita mencari sponsor dan sebagainya oke ini langkah awal langkah awal untuk seorang kedua panentia atau OCE ya oke next nah susun panentia yang praktis bisa kita bisa kita terapkan langsung yang pertama ketua tidak harus ada ya ketua kemudian sekretaris sekretaris ini yang biasa bikin apa namanya surat menyurat berpani dan sebagainya ya kemudian bendahara ini yang urus keuangan yang urus keuangan kemudian bidang sarana-prasarana ini yang urus apa namanya perlengkapan perlengkapan pertandingan ini akan ini yang bidang ini akan banyak akan banyak bekerja bareng dengan TD nantinya bidang sarana-pras nah berikutnya bidang pendaftaran ini yang urus formulir pendaftaran yang memfilter data ketika data peserta ya misalnya ada kategori nasional U15 misalnya atau U16 nanti dia yang memfilter apakah valid ya untuk validasi apakah si atletnya memang valid dia usianya under 16 atau tidak valid atau lebih itu bagian pendaftaran kemudian nah bidang pendaftaran ini dia akan kerja barengnya dengan nanti di wasitnya adalah score manager atau tim olah data karena tim olah data atau score manager dia yang bikin yang setup itunya kalau kita pakai Ianseo yang setup Ianseo nya kemudian dia yang akan mengupload data peserta ke Ianseo data yang validnya sudah valid baru di upload ke Ianseo kemudian bidang dokumentasi yang sering kelopakan juga bidang dokumentasi jadi usahakan setiap event yang kita bikin itu ada dokumentasinya minimal kotok lah bagus-bagus bisa video tidak perlu yang mahal-mahal cari yang profesional cari teman-teman kita saja yang biasa ini pakai HP bisa yang penting kita ada ada dokumentasi jadi kita ada ada rekam jejak kerja kita kemudian bidang humas atau sponsorship ini yang nyari sponsor sponsor kemudian bidang konsumsi bidang ngurusin konsumsi panitia dan bidang UPP dan upacara ini dia fokus di apa upacara pembukaan dan UPP atau upacara penyerahan penghargaan pengarungan medali terakhir bidang kesehatan ini yang menghandle ketika ada kasus medical issue di lapangan ini susunan apa namanya lengkapnya tapi ini fleksibel ini sesuai dengan skala pertandingan yang teman-teman akan bikin misalnya skala kecil gak harus lengkap ini misalnya cukup ketua bendahara sama salpras bisa aja gak masalah nanti paling kerjanya yang rangkap-langkap misalnya bendahara ngerangkap pendaftaran salpras ngerangkap apa nanti jadi tergantung skala pertandingan yang teman-teman bikin jadi gak harus lengkap semuanya ada jadi boros jadi gemuk juga susunan panik gak sesuai dengan skala pertandingannya dia fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan oke next oke ini saya mau share ya saya mau share saya udah bikin template untuk anggaran nanti akan share share juga file ini